Itu kalau kalian mau dapetin kesan aroma yang soft, aroma yang ringan, gak oily, gak berminyak pastinya. Gak ninggalin bekas di baju. Jadi pastiin kalau kalian mau parfum kalian lebih tahan lama, pastiin kalian pake bibit parfum yang bagus aja. Jangan nambahin takeran bibitnya, apalagi sampai di atas 60%. Itu udah over banget. Dan yang akhirnya bikin aroma parfum kalian tuh jadi gak berasa notch-nya, jadi oily, jadi ngebekas di baju. Jadi banyak keluhannya bakalannya kalau kalian pake takeran yang di atas 60%. Kayaknya sekarang makin banyak nih cowok-cowok yang suka sama kesan aroma parfum cowok yang manis. Tapi ini bagus juga nih, karena sebelumnya banyak saya temuin cowok-cowok yang pake aroma parfum cewek. Karena mereka gak tau ada aroma parfum cowok yang manis, yang lembut, yang mungkin mirip sama kesan aroma parfum cewek. Mungkin gambaran mereka kebanyakan parfum cowok itu yang strong, yang woody, yang spicy, kesannya rempat. Mungkin punya kesan aroma yang lebih tua. Tapi enggak, makin kesini makin banyak cowok-cowok yang pindah ke aroma parfum cowok. Tapi memang masih punya kesan aroma yang manis. Nah oke, di video kali ini kita bakalan bahas 3 parfum yang unik nih. 3 parfum ini punya aroma yang mirip-mirip nih. Terutama di refillnya. Kalau kalian pake salah satu dari ketiga parfum yang kita bahas ini. Kebetulan kehabisan dan kalian cari di toko parfum refill yang biasa kalian cari. Dan ternyata di toko parfum refill itu abis, kalian bisa cari 2 parfum lainnya yang bakalan saya bahas kali ini. Karena memang ketiganya ini punya aroma yang kurang lebih mirip-mirip lah. Kesannya mirip-mirip. Cuman ada perbedaan sedikit di akhirnya aja. Ini perbedaannya enggak terlalu banyak. Dan perbedaan itu cuma ada di akhirnya aja. Nah oke, tapi sebelumnya saya mau ucapin terima kasih dulu buat kalian yang udah klik video ini. Buat kalian yang udah subscribe. Yang udah ikutin kita dari kemarin-kemarin. Buat yang belum, jangan lupa subscribe dulu channel ini. Masih banyak lagi informasi tentang parfum refill atau rekomendasi-rekomendasi parfum refill terbaru. Yang bakalan saya share cuma di channel ini. Nah oke, sekarang lanjut aja. Ketiga parfum ini parfum cowok. Punya karakter aroma yang bisa dibilang enggak terlalu jauh beda. Aroma di awalnya kesan yang kalian dapet agak-agak mirip lah. Mirip-mirip. Ini kesannya manis, soft, enggak terlalu strong. Nah balik lagi nih, buat cowok-cowok yang suka sama kesan aroma parfum cowok yang manis. Dibanding kalian pakai aroma parfum cewek, kalian mending coba aroma-aroma parfum cowok yang memang punya kesan aroma yang manis. Nah diantaranya ketiga parfum yang mahal kita bahas kali ini. Tapi ketiganya ini memang lagi populer sekarang. Dan saya yakin salah satunya ini ada parfum mandalan kalian. Ini saya enggak bakalan bahas satu-satunya, saya langsung bakalan bahas ketiganya. Dan saya bakalan compare sedikit-sedikit apa perbedaannya dan apa persamaannya dari ketiga parfum ini. Nah ketiga parfum ini, disini ada Versace Eros. Yang kedua Jaguar Vision. Dan yang ketiga ada Invictus. Ketiganya ini Eros, Vision sama Invictus ini punya kesan aroma manis yang mirip-mirip. Dia kesan fruity-nya itu mirip. Punya aroma manis yang cukup jelas gitu. Aroma manis di awalnya itu jelas, tebal. Lumayan tebal. Cuman bedanya di satu ini ya, di Invictus. Dia punya kesan citrus yang lebih kencang. Dia punya kesan citrus yang lebih strong. Tapi manisnya tetap masih stipe lah sama kedua parfum sebelumnya. Sama Jaguar Vision dan Versace Eros. Nah bedanya di Eros ini enggak ada kesan citrus. Sebenernya di Eros ini ada juga kesan citrusnya. Cuman memang enggak setebal kesan citrus awal di Invictus ini. Nah ketiganya di awalnya itu kesan manis buahnya itu hampir mirip. Hampir sama kesan aroma manisnya. Cuman dibedain kesan citrusnya. Dan perbedaannya di antara ketiga ini cuman ada di akhirnya aja. Kalau di akhirnya yang Eros punya kesan lebih ke vanilla ya. Dia lebih creamy di akhirnya. Di pertengahan sampai ke akhirnya dia tuh dapet aroma manisnya lagi. Di awalnya manis. Dan di akhirnya tuh dia dapet manisnya lagi. Dan ada kesan tebal vanilanya. Dari awal sampai akhirnya di yang Eros ini. Kesan vanilanya, kesan woody-nya. Dapet. Dan sementara di Invictus ini yang muncul di pertengahan sampai di akhirnya tuh ada kesan white floralnya. Dan di pertengahannya selain citrus, dia juga punya kesan aroma akuatik. Jaguar Vision juga sama. Punya kesan aroma citrus juga. Kalau kesan citrusnya, Vision sama Eros ini hampir mirip. Nggak setebal aroma citrus yang muncul dari Invictus ini. Jadi kesimpulannya dari persamaan ketiga ini. Dia aroma Invictus ini lebih tebal di kesan citrusnya di awalnya. Walaupun nggak terlalu lama ya kesan citrusnya. Nggak terlalu lama bertahannya. Cuman dari citrus awalnya tuh muncul aroma manis yang mirip sama kedua parfum ini. Ketiganya tuh aroma fruity-nya tuh mirip. Kesan citrusnya juga kurang lebihnya sama. Dan di endingnya pun aroma woody-nya, aroma floral-nya pun mirip-mirip. Nah perbedaan yang mencolok tuh cuman ada di akhirnya aja. Di akhirnya ini Invictus bakal muncul sama aroma yang lebih woody dibanding kedua parfum ini. Dibanding Vision sama versus Eros. Kalau Vision sama muncul woody-nya juga. Tapi tetap ada kesan manisnya dari awal sampai akhir. Kalau kesan manis di akhirnya tuh lebih berasa di Eros. Di Eros kedua di Vision ketiga di Invictus. Di Invictus di akhirnya tuh kesan manisnya nggak terlalu. Dia lebih muncul woody-nya. Sementara di Eros dia lebih muncul kesan manisnya lagi di akhirnya. Aroma manis di awal sampai di akhirnya tuh stabil. Bisa dibilang stabil. Terus di Eros ini juga punya aroma vanilla yang lumayan tebal. Di awal sampai di akhirnya. Di akhirnya tuh memang cukup berasa banget ya aroma vanilla sama aroma manisnya. Nah sementara di Vision ini bisa dibilang tengah-tengah ya. Dia kesan manisnya tuh di akhirnya nggak setebal Eros. Tapi juga nggak setipis Invictus. Makanya cuma beda di akhirnya. Ketiganya saya simpulin bisa dibilang hampir punya karakter-karakter yang mirip lah. Yang sama lah. Jadi kalau misalkan kalian mau cari salah satunya. Misalkan kalian cari Eros. Ternyata Eros kalian nggak temuin. Kalian nggak dapet versiasi Eros di toko yang kalian cari. Kalian bisa cari yang Jaguar Vision atau yang Invictus ini. Atau sebaliknya juga salah satunya cari Invictus. Atau cari yang Jaguar Vision. Karena buat ketiganya ini kayaknya buat sekarang ini Jaguar Vision yang paling sedikit ya yang nyarinya dibanding Eros sama Invictus ini. Paling banyak yang pertama versi Eros. Kedua Invictus ini baru-baru ini Invictus lebih banyak yang cari. Eros juga banyak. Dan kalau Jaguar Vision sempat rame. Tapi sekarang udah mulai berkurang. Tapi walaupun berkurang masih banyak yang fanatik sama aroma Jaguar Vision ini. Karena memang aromanya tuh fresh. Dia ada kesan akuatiknya juga. Dia ada kesan oceanya juga. Dia kesannya fresh. Seger kesan citrusnya tuh nggak terlalu strong. Kalau kalian nggak suka sama aroma citrus yang terlalu strong di Invictus ini. Masih cukup berasa citrusnya tebal. Nah kalau Jaguar Vision ini aroma citrusnya nggak terlalu tebal. Dan manisnya tuh pas lah. Kalau buat kesan aroma parfum cowo yang manis. Nah jadi buat kalian nih yang suka sama aroma parfum cowo yang manis. Kayaknya nggak lengkap kalau kalian belum coba tiga parfum ini. Ini kesan aromanya manis. Banyak sebenernya parfum cowo yang manis lagi. Cuman ketiganya ini yang kita bahas. Karena memang ketiganya ini bisa dibilang punya karakter aroma yang mirip di awalnya. Dan baru berasa perbedaannya tuh di akhir-akhirnya aja. Dan perbedaannya tuh nggak terlalu jauh. Tapi balik lagi sama selera kalian. Kalau memang kalian suka sama salah satu parfum ini. Kayaknya kalau kalian coba kedua parfum lainnya. Kalian juga kayaknya bakalan suka nih. Dan semoga ini juga bisa jadi solusi kalian. Buat kalian yang lagi cari salah satunya. Mungkin nggak dapat-apet. Jadi kalian bisa cari kedua parfum lainnya. Oke jadi mungkin segitu aja. Video dari saya mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bisa jadi rekomendasi juga nih. Buat kalian ketiga parfum yang saya bahas kali ini. Nah kalau kalian suka sama video ini. Kalian bisa tekan tombol like di bawah. Buat yang belum subscribe. Jangan lupa subscribe dulu channel ini. Masih banyak informasi tentang parfum refill lagi. Yang bakal kita bahas di channel ini. Oh iya buat takaran. Buat takaran racik. Pastiin. Gini ya. Kalau takaran racik. Buat kalian dapetin notes yang enak. Kayak tadi saya jelasin perubahannya. Di tengahnya ada aroma ini. Di akhirnya ada aroma ini. Kalian pastiin. Jangan ngeracik parfum lebih dari 50-50 perbandingannya. Walaupun standarnya. Kalau buat saya standarnya itu di 40 persen bibit. Sisanya 60 persen. Kalau untuk ketahanan. Itu tergantung bibit yang kalian pakai. Sama campuran dari alkohol yang kalian pakai. Itu kalau kalian mau dapetin kesan aroma yang soft. Aroma yang ringan. Nggak oily. Nggak berminyak pastinya. Nggak ninggalin bekas di baju. Jadi pastiin kalau kalian mau parfum kalian lebih tahan lama. Pastiin kalian pakai bibit parfum yang bagus aja. Jangan nambahin takaran bibitnya. Apalagi sampai di atas 60 persen. Itu udah over banget. Dan yang akhirnya bikin aroma parfum kalian itu. Jadi nggak berasa notch-nya. Jadi oily. Jadi ngebekas di baju. Jadi banyak keluhannya bakalannya. Kalau kalian pakai takaran yang di atas 60 persen. Kalian bisa coba takaran yang saya kasih sekarang. Dan semoga aja. Yang pasti video ini bermanfaat. Dan oke. Jadi segitu aja video dari saya hari ini. Terima kasih buat kalian yang udah ngikutin dari awal sampai akhir. Terima kasih juga buat kalian yang udah subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.